Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Faqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahi mulkul samawati wal ard Wahhu al azizul hakim Sadaqallahul azim Syukur alhamdulillah Kehadirat Allah kita panjatkan Ibu-ibu yang ada di rumah Dan ibu-ibu yang ada di studio Mudah-mudahan rahmat selalu terlimpahkan Kepada kita semuanya Sehingga kebersamaan kita selalu Dalam lindungan dan pertolongannya Kita selalu berharap kepada Allah Mudah-mudahan di saat kita berjumpa Di saat itu pula kebahagiaan ada Dan kita selalu berharap kepada Allah Maka Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan Sesuai dengan harapan kita Para pemirsa yang ada di rumah Dan ibu-ibu yang ada di studio Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini Dengan bersama-sama kita buka Bersama dengan doa Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Wairil maghubi alaihim Wairil maghubi alaihim Rabbish rahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul upada tammil lisani Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini membawa situasi yang sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas topik bahasan yang berbeda dengan pada pertemuan yang kemarin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bacaan mat atau panjang pendek. Bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita yaitu pada topik bahasan mat, yaitu bila ada fatha bertemu dengan alif, maka akan dibaca panjang dua ketub. Bila ada kasro bertemu yak sukun, maka juga akan dibaca panjang dua ketub. Sama halnya, ada i ketemu i, maka i itu menjadi panjang. Begitu juga apabila ada dhuma bertemu dengan wawu sukun, maka juga akan dibaca panjang. Nah, fatha bertemu alif, ini bisa digantikan dengan fatha tegak lurus di atas huruf. Kasro bertemu yak sukun, itu juga bisa digantikan dengan kasro tegak lurus di bawah huruf. Dan dhuma bertemu wawu sukun, akan bisa digantikan dengan dhuma kebalik di atas huruf. Dari ketiga hal ini, kepanjangannya adalah semuanya berirama sekitar dua ketukan, tidak lebih juga tidak kurang. Baiklah, kita akan lanjutkan pada fatha bertemu alif pada layar berikut ini. Nah, fatha bertemu alif itu sama dengan fatha panjang. Ba berfatha dan bertemu alif, maka ba yang asalnya pendek akan berubah menjadi panjang. Jadi, ba, ba. Coba. Ba, ba. Lagi. Ba, ba. Kenapa dibaca panjang? Karena ada fatha bertemu dengan alif. Oke. Fatha bertemu dengan alif, ini bisa digantikan dengan fatha panjang. Kita perhatikan di tulisan yang ada. Jadi, fatha panjang di atas huruf, maka ini akan terbaca panjang. Jadi, adama. Jadi, dibaca panjang. Ini juga sama, fatha panjang di atas huruf. Dan di sini juga sama, tetap berada fatha bertemu dengan alif. Semuanya yang ada tanda ini, atau ada tanda fatha bertemu alif, maka akan dibaca panjang dua harokat. Jadi, A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Mau enggak? A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Adama. 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 Amanah. Amanah. Wahadah. Wahadah. Wadahka. Wadahka. Na'ama. Na'ama. Ghosalah. Ghosalah. Lanya panjang apa pendek, Bu? Pendek. Jadi, Lanya tidak boleh ditarik atau dipanjangkan sendiri. Jadi, Ghosalah. Coba. Ghosalah. Kita ulang kembali. Adama. Tiga, dua, satu. Adama. Terus. Amanah. Bagus. Wahadah. Oke, lanjut. Wadahka. Bagus. Na'ama. Oke. Wadahka. Nah, jadi tidak boleh ditarik. Nah, yang membuat panjang adalah dikarenakan ada fathah bertemu alif. Jadi, kita perhatikan yang membuat bacaan ini dibaca panjang adalah karena adanya fathah bertemu alif atau adanya tanda baca panjang di atas huruf. Kita lanjutkan pada halaman berikut. Hati-hati-hati bacaan panjangnya. Khusalah. 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 Rosalah. 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 Kholaso. Kholaso. Wasapo. Wasapo. Walado. Walado. Toba'ah. Toba'ah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bagaimana para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, bahwasannya yang kita harus perhatikan adalah adanya, apa ini ibu? Alif. Ayo, ini. Alif. Fathah bertemu dengan alif. Jadi, yang membuat bacaan kita ini panjang adalah dikarenakan adanya fathah bertemu dengan alif. Nah, kita harus bisa membedakan juga diantara huruf yang hampir sama. Misalnya, ini tadi bunyinya? Ro. Nih. A. Kalau ini? A. Jadi, ini pakai hamzah. Kalau ini? A'in. Jadi, A biasa. Kalau ini? A. Jadi, kalau di kasro, dia berbunyi? I. Ma'i. Bukan ma'i. Bukan demikian. Tapi, ma'isya. Kita coba baca bersama kembali. Tiga, dua. Bagus. Adaba. Iya. Aroda. Bagus. Kori'ah. Iya. Lazima. Ma'isya. Iya. Sekarang, coba dibaca budina. Tiga, dua. Ya. 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 Adaba. Iya. Aroda. Bagus. Coba sebentar, diulang. Aroda. Iya. Kori'ah. Iya. Lazima. Oke. Ma'isya. Oke, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, sekarang, hati-hati bahwasannya disini semuanya menggunakan tanda baca fatha panjang di atas huruf yang menggantikan fatha bertemu dengan alif. Jadi, ini tanda baca panjang di atas huruf yang menggunakan tanda baca panjang semuanya. Ya. Maka itu sama dengan fatha bertemu dengan alif. Oke. Ta'ib. Ka'anitati. Ka'anitati. Coba. Ka'anitati. Ta'ibati. Ta'ibati. Abidati. Abidati. Sa'ihati. Sa'ihati. Kalimati. 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 Sa'imati. Sa'imati. Kita baca berulang. Tiga, dua. Ka'anitati. Bagus. Ta'ibati. Iya. Abidati. Bagus. Sa'ihati. Bagus. Kalimati. Jadi kita jangan terpengaruh dengan nada. Kita tetap perhatikan tanda baca yang ada. Walaupun nadanya kita juga perlu. Jadi bukan kalimati. Bukan tetapi kalimati. Kenapa kok hanya dibaca pendek ibu-ibu? Karena tidak ada alif atau bertanda fatha biasa. Bukan bertanda fatha panjang. Kalimati. Tiga. Diulang. Tiga, dua. Kalimati. Iya. Sa'imati. Iya. Silakan, Bu Imas. Bagus. Ta'ibati. Iya. Abidati. Bagus. Sa'ihati. Iya. Kalimati. Iya. Sa'imati. Sa'imati. Oke, kita lanjutkan pada halaman berikut. Nah, sekarang kalau tadi adalah fatha bertemu alif, sekarang ada tambahan yaitu alif layyina. Jadi yang seperti, ya ini ibu, namanya alif layyina. Jadi, ya yang tidak bertitik ini dianggap tidak ada. Ya, ya yang tidak bertitik dianggap tidak ada. Sehingga bacanya sama, ini. Saja. Ini juga sama. Saja. Ya. Jadi tidak boleh dibaca. Saja ya. Tidak, ya. Tapi, sa'ja sama. Sama dengan tulisan fatha bertemu dengan alif. Saja. Monggo? Saja. 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 Oke, kita coba ke sini. Saja. Wa'ata. Wa'ata. Fa'awa. Fa'awa. Ya'ata-ma. Ya'ata-ma. Fa'na-da. Fa'na-da. Ma'asha. Ma'asha. Khotoya. Khotoya. Saja. 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 Dha'aha. Dha'aha. Ya, coba kita ulang bersama kembali. Tiga, dua. Wa'ata. Ya'ata. Fa'awa. Bagus. Ya'ata-ma. Ya'ata-ma. Fa'na-da. Bagus. Ma'asha. Ya'ata-ma'asha. Ya'ata-ma'asha. Khotoya. Khotoya. Bagus. Salasa. Dha'aha. Oke. Ibu-ibu, jadi kita perhatikan bahwasannya. Ya' yang mengikuti dari bacaan panjang kita ini bukan namanya Ya' karena tidak ada titiknya. Ini namanya adalah alif layina atau alif tambahan dari huruf yang ada. Jadi tetap dibaca panjang. Sekarang coba Bu Nur dibantu dibacakan. Tiga, dua. Wa'ata. Bagus. Wa'ata. Wa'ata. Fa'awa. Ya'ata-ma. 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 Fa'na-da. Bagus. Fa'ash. Ma'asha. Ya'ata. 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 Ba'ata. Dengan alif layina Kita coba lanjutkan pada halaman berikut ini Fahadah Tiga, dua Fahadah Wa'asoh Wa'asoh Faqodoh Faqodoh Ba'ithah Ba'ithah Tawabah Tawabah Kita ulang bersama Tiga, dua Fahadah Bagus Wa'asoh Faqodoh Ba'ithah Sebentar, fahnya jangan melenggang Tiga, dua Ba'ithah Bagus Tawabah Tidak, iya Sabah Oke, silakan Ibu Lina Fahadah Ya Wa'asoh Bagus Faqodoh Ba'ithah Oke, coba diperhatikan ada tanda bacaan panjang ya Ayo Ba'ithah Bagus Tawabah Ya Fahadah Oke Coba sekarang dibaca bersama kembali Tiga, dua Fahadah Ya Wa'asoh Bagus Faqodoh Oke Ba'ithah Bagus Tawabah Ba'ithah Ba'ithah Oke Baiklah Ibu-ibu yang ada di studio Dan para pemirsa yang ada di rumah Kita akan lanjutkan bahasan ini Yaitu tetap pada Harokat Fathah Bertemu Alif Dan Fathah Panjang Atau digantikan dengan Fathah Tegak lurus Di atas huruf Tapi Kita tetap akan selalu berlatih Dengan halaman-halaman Berikut ini Ya Hasada Ayo Hasada Khotaya Khotaya Jamalu Jamalu Yadaka Yadaka Azaba Azaba Arada Arada Lanjut Hizana Hizana Kusala Kusala Roshala Roshala Kholaso Kholaso Wa'azo Wa'azo Wasato Wasato Lanjutkan Kita akan lanjutkan Pada bahasan Berikut ini Adalah Bila ada Kasro Bertemu Yak Sukun Maka akan Kita baca Panjang Sesuai dengan Panjangnya Fathah Bertemu dengan Alif Jadi Asalnya Bi Harokatnya Biasa Bertemu dengan Yak Sukun Maka akan Menjadi Bi Panjang Jadi Bi Bi Monggo Bi Bi Bagaimana Ibu Ibu Bibani Oh iya Ini adalah Bibani Bibani Coba Biban Lafihi Lafihi Kita ulang bersama Tiga Dua Bibi Nini Fifi Terus Abihi Oke Bibani Lafihi Jadi Yang membuat Bacaan Ini menjadi Panjang Adalah Dikarenakan Ada Kasro Bertemu Dengan Yak Sukun Kalau tidak Ada Kasro Bertemu Dengan Yak Sukun Maka Sekali-kali Kita tidak Akan Memanjangkan Bacaan Yang ada Kita coba Latihan Pada Halaman Berikut Ini Kita coba Lihat Yang ini adalah Fatha Bertemu Dengan Alif Maka harus Dibaca Apa Panjang Ini Kasro Bertemu Dengan Yak Sukun Juga harus Dibaca Panjang Okay Faala Faala Fiala Fiala Quatala Quatala Qitala Qitala Waada Waada Wiada Yassaro Yassaro Yissaro Yissaro Jadi Panjang Pendeknya Kita tetap Perhatikan Dengan Tanda Baca Yang ada Yaitu Bila ada Fatha Bertemu Alif Harus Dibaca Panjang Bila ada Kasro Bertemu Yak Sukun Juga harus Dibaca Panjang Kita coba Baca Baca Bersama Sama Kembali 3 2 1 Faala Fiala Kotala Quatala 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 Coba Sekarang Quatala Ayo Quatala 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 Waada 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 Wiada 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 Yasaro 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 Yissaro 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 Oke Sekarang Coba Dibantu Ibu Susi 3 2 2 Fa Oke Fi Ola Fi Nya Panjang Apa Pendek Panjang Coba Dulang Fi Ola Bagus Kotala Bagus Quatala Lanya Panjang Apa Pendek Panjang Panjang Coba Dulang Fi Tala Oke Bagus Waada Bagus Wiada Ya Ya Yasaro Bih Yissaro Oke Coba diulang Ibu 3 3 2 Fa Ala Bagus Fi Ala Ya Ya Kotala Gita La Ya Waada Wiada Oke Yasaro Oke Yissaro Oke Coba kita sekarang lanjutkan pada halaman berikut ini Yaitu yang tetap pada bacaan panjang pendek kisaran Kasro bertemu dengan Ya Sukun Ya Hadi Basiri Ya Basiri Basiri Coba duulang 3 2 Basiri Qadiri 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 Nadiri Nadiri Sogwiro Sogwiro Kabiro 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 Hakimah 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 Ya Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio rasanya dengan beberapa contoh yang telah kita baca tadi Insyaallah kita sudah bisa membedakan mana yang seharusnya kita baca panjang dan mana seharusnya yang kita baca pendek untuk itu tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ Belajar baca Al-Quran Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio kita akan lanjutkan bahasan kita hari ini dengan latihan pada hari ini. halaman berikut yaitu tetap memperhatikan bagaimana yang harus kita baca panjang dan mana yang harus kita baca pendek untuk itu kita akan coba praktekan pada tayangan berikut ini coba coba khashia khashina khashi'ati khashiy'ati Sa'ima khaddi'ina So'hiroka Hafidho Hafidhina Hafidhina Hafidhoti Hafidhoti Kita ulang kembali Tiga, dua Khaddi'ina Khaddi'ina Sa'ima Khaddi'ina So'hiroka Coba diulang So'hiroka Hafidho Hafidhina Hafidhina Hafidhoti Bagus Coba sekarang Ibu Lila Khosia Khosia Khosia'ina Khosia'ati Oke, bagus Jadi kita bisa membedakan Ibu-Ibu bahwasannya Bila ada Bila ada Fathah bertemu dengan Alif Dan bila ada Kasro bertemu dengan Sukun Maka kita akan Selalu baca panjang Dan karena Kita harus dibatasi oleh Waktu Maka kita akhiri sampai Di sini dulu Dan insya Allah Kita akan sambung Perjumpaan kita Untuk kajian kita ini Dengan Pada pertemuan yang akan datang Untuk itu Marilah kita akhiri bersama Dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ihdinas Suratul Mustaqim Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum